Lampu merah di traffic light Itu kan ada waktu selama 30 detik Merah 30 detik Dan hijau selama beberapa detik Kita akan coba buat seperti itu Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Selamat datang kembali di Regener Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Koding LED ya Yaitu koding paling dasar Nah sini sudah kita rangkai Ya rangkaian masih sama ya seperti yang sebelumnya Sini kita akan fokus pada kodingnya aja Nah kita langsung saja masuk pada kodingnya Nah ini koding yang sebelumnya kan Di video yang sebelumnya Nah ini kan kita pinnya kita tulis 3, 5, 6 Nah itu bergantung dari pin yang kita sambungkan tadi di Arduino nya Nah kita bisa ubah nama pinnya itu Nah kita bisa ubah nama pinnya itu menggunakan fungsi define Kita beri seperti ini Kita ketikkan code define Dan selanjutnya kita ketik nama yang akan kita pakai Untuk menggantikan nama pinnya tadi Nah pin 3 kita kasih aja merah Dan spasi 3 Nah seperti itu Kita bikin 3 buah ya Merah Kuning Itu 5 Kita luruskan biar lebih rapi Define Hijau 6 Nah seperti itu Jadi kalau kita ingin memanggil pinnya itu Kita gak usah pakai nomor lagi Nomor pinnya Jadi kita tinggal Langsung saja panggil nama yang sudah kita ubah Jadi ini biar mempermudah ya Soalnya kan kita kadang Oh pin berapa yang sudah kita pakai Jadi kan lupa biasanya kan Nah kita bisa Ganti dengan kasih nama seperti ini Biar lebih Gampang diingat Ini juga kita ganti Merah Kuning Hijau Dan terakhir Merah Kuning Hijau Nah sudah Nah ini kan coding yang terakhir Yang pertemuan atau video sebelumnya ya Nah sekarang kita coba ganti Delaynya kan 500 ya Kita coba ganti 1000 Nah bedanya apa Yang atas 1000 Yang bawah kita ganti 250 Nah sekarang kan Ini seperti ini ya Sekarang kita upload Dan kita coba Bedanya seperti apa Nah Beda kan Jadi dia hidup Selama 1 detik Dan mati Selama 250 milisecond Nah dia hidup Selama 1 detik Dan mati 250 milisecond Nah seperti itu Kemudian kalau kita ingin bikin LED Ini LED Kedip Kedip-kedip Cepet ya Nah bisa kita Cepetkan aja Dan kita Upload Jadi delaynya kita ganti 250 250 Nah sekarang Kedipnya lebih cepet kan Nah seperti itu Kemudian Nah kalau di Semua lampu merah Lampu merah Di traffic light Nah itu kan ada waktu Selama 30 detik Semua Merah 30 detik Dan hijau Selama Berapa detik gitu ya Nah kita akan coba Buat seperti itu Jadi merah Kita Aktifkan Ya kita hapus aja dulu Biar lebih Enggak Enggak ribet Nah Merah kita Hidupkan Selama 3 detik Setelah Merah hidup Jadi kan nanti Mati biasanya kan Nah kemudian kita Low Kita matikan setelah 3 detik itu kan Nah ini Low Ini low Juga Jadi yang hidup Cuma merah Kemudian Setelah itu Yang merah mati Dan lanjut Warna Warna apa ya Oh warna hijau dulu Biasanya kalau setelah merah Berarti ini Low Ini juga low Berarti yang hijau Yang hidup Yang hidup Delay Delaynya kita ganti Biasanya kan kalau hijau itu Lebih cepat ya Nah kita Beri Seribu Seribu aja Atau 1 detik Setelah hijau Biasanya kuning Nah berarti kuning yang high Dan yang lainnya Low Nah kuning itu Kita beri aja Seribu juga Oh 2000 aja lah Nah udah ya Jadi dia akan menyalakan yang merah Selama 3 detik Setelah 3 detik selesai Dia akan menghidupkan yang hijau Selama 1 detik Dan kemudian lanjut yang kuning Kita upload Dan kita tunggu Hidupnya nanti gimana Nah merah hidup Sama 3 detik Dan hijau 1 detik Kuning 2 detik Dan kembali lagi ke Warna Merah Nah itu coding yang Ini coding paling sederhana ya Paling simple Paling dasar Nah ini bisa kalian Rubah-rubah Terserah Kalian bisa mau dibuat Gimana aja Terserah kalian mau didupin Berapa detik Yang mana mau didupin Dan Dan sebagainya Nah ini masih Paling dasar Ada lagi nanti Yang macam-macam bisa kita Beri fungsi For Fungsi if Dan masih banyak yang lain Sekarang kita coba Kita hidupkan ini aja Berurutan Tapi cepat ya Ini kita ganti 100 100 100 juga Coba upload ya Nah nanti Hidupnya seperti apa Kita lihat aja Nah seperti itu Jadi duknya berurutan Seperti itu Ya tapi ini kebalik ya Jadi yang hijau dulu Bukan kuning dulu Kita ganti aja dulu Jadi biar urut ya Jadi kan dia Tadi merah Kuning terus hijau Nah sekarang kita ganti Nah Sekarang lebih Burutan kan Merah Kuning Hijau Tapi dengan Waktu hidup yang cepat Nah itu bisa digunakan juga Buat kendaraan Jadi buat lampu belakang Atau lampu depan Jadi biar lebih Lebih ada warnanya Gitu ya Nah oke Mungkin Cukup Cukup sekian ya Untuk penjelasan Coding dari LED Ini coding maling dasar Nanti kita Di video selanjutnya Insya Allah Akan kita bahas Tentang input Yaitu kita akan Menggunakan Sebuah button Atau tombol Untuk Mengaktifkan Atau Memberi Coding pada Ini ya Maksudnya Memberi inputan pada Pin LED nya ini Jadi nanti Kalau kita tekan Nanti LED nya Akan hidup Nah itu Gimana coding nya Kita lihat pada Video selanjutnya Oke Kuning cukup sekian Ya apabila Kalian menyukai video ini Silahkan klik tombol like Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Untuk Bisa mempelajari Coding Dari Ya untuk Mempelajari Cara coding Ya paling dasar Dan jangan lupa Aktifkan Juga Untuk Tombol lonceng Dan tentu saja Subscribe Karena itu Bermanfaat Atau berguna Untuk perkembangan channel ini Dan Ya mungkin cukup sekian ya Oke Kurang lebihnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah